Bismillahirrahmanirrahim Hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Kami, Pedagang Pasar Baru Bandung Di depan, anggota DPR RI, Kang Haji Sodit Kojahid Menyampaikan sikap, Bapak PJ Wali Kota Bandung Dan, Wakil Rakyat DPRD Kota Bandung Mohon, selamatkan seluruh Pedagang Pasar Baru Bandung Selamatkan Pedagang Pasar Baru Bandung Hidu Pedagang! Hidu! 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 Terima kasih Tiba-tiba mereka harus menekan kita dengan membayar sekian-sekian itu Kami mohon, Bapak Anggota DPR RI Sebagai mitra kerjanya legislatif Dengan eksekutif Eksekutif itu kan mitra kerja Bapak PJ Wali Kota itu harus diberitahu Jangan sampai Kota Bandung menjadi tidak kondusif Bayangkan jika 1.000, 2.000 pendagang Pasar Baru turun ke jalan Apa yang akan terjadi? Siapa yang akan menjamin kondusivitas Kota Bandung? Kalau 1.000, 2.000 warga pendagang turun ke jalan Artinya, pendekatan yang kami harapkan Dan mohon dengan segala hormat Tolong Bapak Anggota DPR RI yang mulia PJ Wali Kota dihadirkan PT DSM dihadirkan Semua instrumen yang hari ini Meresahkan pedagang Pasar Baru harus dihadirkan Kami hari ini diam terus Kami hari ini Mengalah terus Tapi kami juga manusia Ada patas-patasannya Jika ternyata kami Pada waktunya Tidak mampu membayar Dalam jumlah yang sudah ditentukan oleh pihak PT DSMJ Maka bisa jadi Langkah kami Sudah tidak lagi menjadi Demo semua Dan itu lehar Pak Demo lehar Pak polisi tidak bisa penantuk dengan demo Itu adalah hak Keluarga negara untuk demo Asal Demonya adalah Tertim Aman Ya kan Lagi di musim kampanye Itu Pak Langkahnya dulu Pak Saya bikin pengatangan Ya sebagi oleh Bapak Saya akan sampaikan Satu ke wali-kosanya Saya sampaikan ke teman-teman DPD Saya sampaikan ke penduduk gubernur Saya sampaikan ke diri jen Atau ke medan diri jen Yang kedua Jika tidak selesai saja Bapak dia Jadi Tungguan ke lupu Mbak Mekasain itu Eh benar loh Tungguan dunia Tungguan Tungguan Berani Beran-beran Kemudin Baru Kota Bawangnya Bawang-bawang Tapi harus Semua Jalan setengah sana Ini apa yang kita semua Amat Tunggu kita Yang akan Apa Mau besok Dengan Bandung Apa Besok Mau diikui Ini hidup Pati Jadi Tidak ada artinya Tiga hari Di sana Dibandingkan Dengan Masa depan Bapak-bapak Jadi Di sana Kalau tidak selesai Satu hari Dua hari Tidak selesai Dua hari Tiga hari Sampai Nanti Bapak Diterima Sumpah oleh Wali Kota Tidak selesai Itu Tapi Sekali Demo adalah Hak Warga Negara Kita Ketika kita Mempat Perhatikan Tapi Demo Tetap Harus Selesai Dengan Regul Lasi Nanti Bapak Minta Izin Bukan Memberit Kepada Polisi Sekali Saya juga Tidak bisa Apa-apa Ini adalah Kewenangan Wali Kota Kewenangan DPRD Harusnya DPRD Kota Yang Menyelesaikannya Tapi Saya Sebagai Wakil Saya juga Saya mungkin Ada Akses Saya akan Sampaikan Apa Sampaikannya Bukan Suratnya Saya Peringat Pernyataan Oke Gitu Pak Solusinya Suruh Satu lagi Pak Kamar kita Demo Pihak Keamanan Polisi Tidak Berpihak Kepada Gampang Ini Gimana Pak Bapak Bapak Berlambang Lombi Ke Polis Bapak Minta Izinkan Polis Bapak Bapak Berlambang Berlambang Bapak Berlambang Lombi Ke Polis Izinkan Sampai Berlambang Hidup Pedagang Betul Satu Dua Tiga Hidup Tiga Hari ini Hari Kamis Panggal 11 Januari 2023 2024 Kami Pedagang Pasar Baru Bandung Menyatakan sikap Di depan Anggota DPNRI Kang Haji Sodik Pujahid Kami Dengan Tegas Menyatakan Bapak PJ Wali Kota Bandung Dan Wakil Rakyat DPRD Kota Bandung Mohon Selamatkan Seluruh Pedagang Pasar Baru Bandung Seluruh Pasar Baru Pasar Baru Kami Menanggih Janji DPRD Kota Bandung Untuk Pertemuan Kabir Dengan PJ Setelah Dijadikan oleh PJ Kita datangin PJ juga Kita Dijadikan oleh PJ Di hari Hanya PJ Tidak Mau Menemui Kita Jadi Bapak Bagi Waktu Waktu Hari Hanya PJ Tidak Kita Dijadikan oleh Kabupan Ekonomi Dan Kabupan Terus PLT Belunda Kita Dijadikan juga Kita Jadi Mereka Jika Pernah Bisa Dima Kita Kami DPRD Bisa Mengapa Bapak Rekoman Video Bapak Rekoman Video Ya Kami Lagi Pasar Baru Tadi Apa Tadi Dijadikan oleh DPRD Kota Bandung Untuk Kota Bajen Yang Kedua PJ Pada Wartunya Di Balai Kota Mau Menghadapi Kita Sehingga Tidak Ada Solusi Ketika Kami Dibu Deadline Tanggal 31 Januari Atau Kami Semat Solusi Mohon Keadilan Ketua Kepada DPRD Kota DPRD Kepada Orang Yang Berhatian Mohon Keadilan Kepada 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 Bicara Begitu Ya Karena Ini Pak Bapak Demo Aja Kumpulkan Bapak 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 siap kita pertahankan diperbolehkan hanya mungkin kalau musim bermilu sekarang harus setengah pusing lho Pak sakit hati memang saya lebih tapi saya melihat dari perjalanan kemarin dari Pak Agus Joko ya satu perjalanan habis-habisnya